jawabannya adalah jawabnya harus wajib oh ini barangkali langsung jawab kalau langsung jawab kalau langsung jawab kalau langsung jawab nih dari kami maka berarti mubah isin sudah mempersilahkan kami iya ini langsung dari ketua LPM silahkan pakai aja di jam dulu mohon maaf mohon maaf nanti kita ketok kita pateha nanti kalau untuk melaksanakan undang-undang dan polisi itu sudah ditugaskan semacam itu wajib melaksanakan kenapa alal undang-undang alal imam itu wajib wajiban itu sudah enak itu kami kan sudah ditugaskan dalam undang-undang kalau polisi kita melaksanakan undang-undang bagi bagi polisi itu adalah wajiban nah undang-undang itu cocok dengan syariah atau pandang dalam hal ini cocok dengan syariah untuk istifah pun karena kalau nanti polisi boleh melaksanakan hanya tidak tidak boleh bagi orang-orang yang malzulom itu bagaimana cara istifahat berpulis tidak wajib hanya boleh itu saja tapi boleh bahkan wajib ketika ada laporan dari orang-orang yang menentu hak orang-orang yang melaporkan dan saya yakin tidak mungkin kemudian kalau di dalam harta yang sudah kembali kepada orang lain belikan orang lain tetap boleh disita dikarenakan tadi pembeliannya tidak sah itu harus kembalikan yang mengembalikan siapa? yang menentu polisi untuk anggil makanya ketika sah maka pemerintah boleh untuk memaksa itu maksatnya bukan masalah kalau sah itu wajib mengembalikan kalau cuma wajib mengembalikan tidak akan dikembalikan mengutangi KP wajib nyawur tapi tidak mungkin akan nyawur kalau tidak mau hal ini yang menuntut untuk memaksa maknya orang ini adalah pemerintah itu kalau harus nyari satu ketika ada orang membeli sesuatu anak kecil membeli sesuatu atau menggunakan menerima butang dari rosit menerima dari rosit dan diserahkan oleh rosit ini bagi hobi tidak wajib doman kenapa? salahnya rosit orang yang tidak berhak termasuk membeli barang dari orang yang lolim ini tidak akan ada apa itu doman kepada orang yang membeli rosit salahnya kamu menyerahkan kepada orang lolim ya tentunya nanti pemerintah akan bijak masih melihat loh akhirnya orang itu doh yurus olah atau tidak doh yurus olah sehingga di dalam syariat pun kan juga seperti itu nanti hukum batinnya apa berdosa atau tidak sampai menerima barang haram itu kalau dari orang yang doh yurus olah la yu ak'o dhubu tapi kalau orang yang tidak doh yurus olah yu ak'o dhubu ini urusan dosa dihadapan Allah tapi untuk formal tetap diperbolehkan semacam itu makanya saya melihat ada orang mengambil sepeda motor sejanya lali keliru jadi dia punya sepeda motor kemudian lalu nyeklah sepedanya motor yang di sampingnya di bawah akhirnya di teriakin maling-maling akhirnya bapak belur nah ini yang dengan bapak belurnya salah kenapa memang dia gosok dia maling lalu ini saya gak tahu urusan gak tahu itu urusanmu dihadapan Allah ibu pas nasib menghormawan saya kira gitu nanti lehe kalau yang tindakan polisi untuk mengembalikan lalim itu cerita-cerita seperti tadi istifol hak itu kewajibannya polisi kewajibannya hakim ikta ukul lili hakim kewajiban hakim hakim itu masuk pemerintah jadi termasuk perangkatnya hakim polisi polisi itu perangkatnya pengadilan misalnya pengadilan yang akan menangkap tidak tapi sebenarnya kalau dalam saya akan yang menangkap hakim tapi dalam hal ini yang menangkap hakim ya gak bisa hakim hanya pulisi itu tangannya hakim kalau barang yang sudah diserahkan karena disitu yang membeli barangnya tidak sahjan gegabah wajib kalau boleh disitar dan tidak ada jaman baginya karena apa kesalahan kesalahanku sendiri ini keanggarannya saya kira saya kira ini boleh aku kumpul macam itu mau boleh dijelasakan kalian sebenarnya sinto terpengjawabannya dan penyitaan polisi ini memang tepat dan harus terhukum harus terhukum tepat sekali tadi sudah saya kasih gambaran dalam kitab Nihayatul Nusfaj Yus 6 halaman 172 wahai harumal akhdu lamiyam nikmah asalahu ketika meraih mal itu dengan cara-cara yang tidak benar yang cara haram maka apa yang dia ambil bukan milik dia jadi kerempuan miliknya maka berarti paham kan itu kerempuan miliknya maka berarti pemerintah hal-hal ini yang kita tadi sudah dukung tadi maka berarti pemerintah harus mengambil kalau yang diambil dari negara kembalikan ke negara kalau yang mengambil itu kalau yang diambil bukan dari negara bukan perorangan ini lihat dalam kitab hal-hal 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 tidak bisa kita mengambil kalau kita tidak laporan dengan sesuai fakta bukti kalau motor yang bawa kalau uang mana kaksinya dalam kakitafik iya dikasihkan tidak boleh dikasihkan jadi tepat sekali Pak Polisi menyitar ya kepada apa pada uang-uang tadi kira-kira cukup sekian ya kalau kira-kira cukup ini akan saya ketrol 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 saya kira cukup papan lebar tadi dipaparkan oleh K.A.J.Z dia sebagai pakar ini sudah cukup kira-kira sudah cukup ya Pak ketua LV cukup kalau kiranya cukup kita pakai hari ini karena ketua cukup Alhamdulillah kirinya ini sudah cukup dan saya mohon maaf ketatak ketatak karena rumah saya sedang lombak kira-kira kutub mungkin saya tidak sampai selesai mungkin sampai jam 3 saya mempani karena saya disana sedang ditunggu dan insyaAllah saya selamat bukan 100% 1000% percaya kepada ses haji di sini ini saya masyarakat luar biasa kemarin itu mau saya telepon kemarin youtube jadi mau makan masyarakat nah sekian terima kasih saja dengan ini untuk bahasan sesi pertama ya kita kita nyatakan alhamdulillah selesai dan bahasanya marwajiknya untuk marwajiknya silahkan nanti berhubungan pelawan adonan dengan kiai hadisi juga dengan saya dan kiai muda luar biasa kiai muda itu dan kiai muda insyaAllah setiap terima kasih saya saya nyatakan alhamdulillah beres saya nyatakan kita baca alhamdulillah Al-Fatiha Nah itu pertanyaan kedua, nanti kita bahas setelah istirahat, itu sementara, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya adalah istirahat makan dan sekolah, untuk peserta, untuk peserta, nanti akan dikeluarkan diri sama panggilan dari untuk para peserta, untuk peserta, untuk peserta, untuk peserta, untuk peserta kita akan mengembangkan soal nomor 2, dileman hidup dan mati terang jender, kita kumpul di abad jam setengah dua. Terima kasih. 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 Terima kasih.